Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat dan dicatat sama Allah sebagai amalan yang baik Dan anak-anak mendapat pahala dari Allah SWT Amin ya Rokal Mari kita tundukkan kepala sebentar Kita bertawasul bersama-sama Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli bayitihi l-kiram Wa ila khadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila khadratin Syekh Hashim Ash'ari Wa ila muasasah ta'limiyati kebun sari Wa asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minas shaytanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Wairil ma'budu bi'alayhim walab do'allin Rabbi ufir li wali walidayya walil mu'minina Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Setelah kita baca surat al-fatihah Mari kita baca doa mau belajar ya sayang ya Doa mau belajar Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Wa rizugni fahma Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Doa mau belajar Sudah kita baca bersama-sama Mari kita lanjutkan dengan pembacaan sholawat nariya Allahumma salli sholatan Kamilataw wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallu bihil ukudu Watanfariju bihil kurabu Watukadu bihil khawaiju Watunalu bihil rawo ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustashqal Wa mamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa sohbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim bi adatim Kulli maklumilat Alhamdulillah Rabbil alamin Hari ini kita sudah berdoa kepada Allah SWT Semoga apa yang kita ijabah anak-anak bisa Apa yang kita inginkan bisa diijabah oleh Allah SWT Ya sayang ya Anak-anak menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat Amin ya Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Selamat pagi Sampai ketemu lagi bersama anak-anak ya Nah anak-anak hari ini Bu Hani akan mengajak kalian Membaca doa ibtita Doa apa anak-anak? Doa ibtita Kalau beberapa minggu yang kemarin Bu Hani mengajak kalian untuk niat sholat Nah sekarang lanjutannya Membaca doa ibtita Bagaimana? Ayo dengarkan ya Kalau sudah Allah Akbar itu ya Inni wajah tuwajahia lillahi faqarah samawati Walhardo hanifam muslimau wa ma'ana minal musyrikin Inna sholati wa ma'ana minal musyrikin Ingat ya anak-anak Nanti doa ibtita tadi Kalian video Kemudian kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing Ingat kirimnya di hari Kamis ya Di hari Kamis Kemudian nanti kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing Mungkin anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gimana kabarnya anak-anak yang soli-soliha Pasti tetap semangat Belajar di rumah Anak-anak semoga tetap selalu sehat Dalam lindungan Allah SWT Nah untuk tugas hari ini Bertemu dengan Bu Fitri di sentra persiapan Untuk tema minggu ini adalah Perkembang biakan binatang Perkembang biakan binatang itu ada dua Yang pertama dengan cara bertelur Yang kedua yaitu dengan cara Melahirkan atau beranak Berasal dari bayi Nah sekarang Di sini untuk yang Bu guru ajarkan adalah tentang Metamorfosis kupu-kupu Nah kupu-kupu itu termasuk binatang apa sayang? Binatang apa? Oke pintar binatang bertelur Ya kalau keluarnya itu bayinya Itu bukan langsung jadi kupu-kupu sayang Tapi dari telur Nah di sini tugasnya yang pertama Sama bu guru diajak Untuk mengurutkan urutan metamorfosis kupu-kupu Atau perkembang biakan kupu-kupu Yang disiapkan anak-anak LKS ya Lem Terus kunting Nah untuk tugas yang pertama Kita kerjakan ya Tapi jangan lupa Sebelum kita belajar Kita berdoa dulu membaca Bahas malam bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak jangan lupa Ini nanti digunting Oke kita gunting ya Bismillahirrohmanirrohim Sudah selesai kita gunting Nah anak-anak gunting yang rapi ya Setelah digunting Kita mulai kita tempelkan urutan perkembang biakan kupu-kupu yang pertama Yang pertama itu adalah disini ada angka 1 Anak-anak baca ya Dibawah ada tulisan Apa bacanya Telur Telur Yang pertama adalah telur Cari gambar telur Telur mana ya Biasanya ada nempel di daun-daun Ah disini ya Kamu rupanya Kamu kasih lem Kamu tempel Disini Satu Kamu baca tulisannya sayang ya Terus selanjutnya Lihat arah panahnya Satu Selanjutnya Dua Disini ada tulisan U L A T Ulat Setelah jatelur Telurnya menetas Keluarlah Ulat Gambar ulat Mana gambar ulat Nah Ini gambar ulat Kasih lem dulu Ya Tempelkan gambar ulat Nah Untuk selanjutnya Tiga sama empat Kerjakan sendiri sayang ya Kamu baca tulisan Di bawahnya Oke Nah selanjutnya Nah selanjutnya Untuk tugas berikutnya Tetap kita berhubungan dengan Hewan yang bernama Kupu Kupu Disini tugas yang kedua Adalah Mengurutan Dengan garis Dengan garis Menarik garis Kamu hubungkan Dari angka satu Sampai angka yang paling besar Angka 25 Oke Kita mulai belajarnya Baca Bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nanti anak-anak jangan lupa Sebelum mengerjakan Kamu tulis namanya Di atas dulu Nama kamu Sama kelas B berapa Oke Kita mulai ya Dari angka berapa Satu Satu Dimana Disini Satu Terus Dua Tiga Empat Lima Enam Ternyata Bu guru tadi keliru Angka yang paling besar adalah Angka 26 Setelah angka 26 Nanti anak-anak kembali Ke angka Kita sambung Ke angka 22 Titiknya disini Oke Seperti ini Sudah jadi Nah Kalau sudah selesai Nanti biar gambarnya tambah bagus Anak-anak boleh warnai Dengan warna-warni Kupu-kupunya Biar tambah cantik Oke Selamat mengerjakan Nah Untuk tugas yang terakhir Desain terapersiapan Anak-anak Nanti dikasih contoh Bu guru Nulis di Buku kotak-kotak Buku tulis Hijaiya Ya Maaf ya Buku tulis sayang ya Bukan buku kotak ya Nanti anak-anak sudah dikasih contoh Bu guru Menulis Huruf hijaiya Bacanya Kupu Terbang Di Udara Itu tugas yang terakhir Oke Alhamdulillahirrahmanirrahim Tugas hari ini Di senter persiapan Anak-anak sudah selesai Bu Fitri ulangi Untuk tugasnya Yang pertama Menggunting Setelah itu Setelah menggunting Kamu tempelkan Sesuai tulisan yang ada Di bawahnya Mengurutkan Metamorphosis Kupu-kupu Ya Terus Tugas selanjutnya Menarik garis Menghubungkan dari Angka 1 Sampai 26 Bentuk gambar apa Jadinya Kupu-kupu Setelah itu Kamu warnai Nah Tugas yang terakhir Adalah Menulis Huruf Hijaiyah Di buku tulis Hijaiyah Kupu Terbang Di udara Oke Alhamdulillah Selamat mengerjakan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Anak-anak Untuk materi hari ini Sudah selesai Di sentra persiapan Semoga ilmu Yang didapat Anak-anak hari ini Manfaat Barokah Fitini Wadunia Walakhirah Anak-anak Agar ilmunya Manfaat Mari kita tutup Pembelajaran ini Dengan membaca Surat Al-Asr Ya sayangnya Kita tundukkan Kepala sebentar Kita membaca Surat Al-Asr A'udhu Billahi Minashshaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-Asr Innal insana Lafihussar Illalladzina Amanu Wa amilu Assalihati Watawasawu Bilhaq Watawasawu Bilsober Sadaqallahu Al-Asr Al-Asr Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri Kepadanya Dan tiada daya Upaya Melainkan Dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita sudah berdoa Semoga anak-anak hari ini Mendapatkan ilmu yang barokah Dan kelak anak-anak Dijadikan anak yang sukses dunia dan akhirat Amin Sampai jumpa dengan Bu Fitri Nanti di minggu berikutnya Di Sentra Persiapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh